Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kali ini gue upload video tentang Blocksfreed Ya, ini adalah konten yang kalian tunggu-tunggu ya Ya, disini gue mau Ngajarin pelayar newbie Kayak dia ini ya Si Budokman temen gue Iya, dia masih newbie Parah, dia masih di lautan Pertama, disini gue mau Ngajarin dia bagaimana cara Bermain Blocksfreed Sekarang level udah level berapa ini? Nah Oke, jadi disini Gue jelasin Dasar-dasarnya dulu kali ya Nah disini, kalau lu lihat disini Ada tulisannya set home point Nah ini digunakan Untuk lu teleport gitu Jadi kalau misalkan lu lagi ada di suatu daerah Lu bisa teleport ke sini Yaitu dengan cara pencet tombol rumah Yang ada di sebelah kiri Paham gak? Oh iya 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 Oke ada kelihatan ya Iya Nah disini Aduh Nah disini Disini lu bisa lihat Ada pencet tombol Q untuk ngedash Atau kontrol Kontrol untuk ngedash ini ngedash Coba Nah disini ada yang jualan Blocksfreed Disini Lu bisa dapetin Blocksfreed dengan membeli pakai belly Ya lu lihat aja disini ada banyak ya Tapi disini Blocksfreed nya bagus-bagus gak Pak? Nah kalau disini Blocksfreed nya jelek semua Ya gak ada yang bagus Nah tergantung Kalau lu lihat disini Fruit yang lagi bagus itu Gak ada Ya gak ada yang bagus disini rata-rata Ya palingan Flame bagus ya Kalau misalkan ada Like-like juga bagus Pokoknya di lautan pertama itu Semuanya bagus lah Yang apa sih Yang Logia Atau Fruit Logia Yang dimana Lu kalau diserang sama musuh Itu gak kena damage Gitu Jadi kita harus Kalau dapet gua Logia Mendingin dimakan langsung ya Iya betul bro Nah Sepertinya Kan gue udah Grindingin punya lu ya Setau gue itu Fruit lu itu kan like Nah Lu kalau diserang nih Coba lihat ya Lihat nih Nah Keren kan Gue yang grindingin lah Nah lu coba kesini Coba lu ajak ribut dia nih Bentar ya Nah tuh Lu diserang Tetapi lu gak kena damage kan Gara-gara apa Fruit lu Logia Nah jadi lu bisa grinding dengan mudah Lu kayak dipijitin gitu Nah Nah kalau mau dapetin buah mah gampang Yuk ikutin gua Nah kalau di lautan pertama Kalau mau dapetin fruit itu Bisa lu cari Keliling-keliling pulau Untuk dapetin fruit Nah tapi itu cara yang ribet lah Gue ada cara yang lebih mudah Yaitu dengan gacha fruit Ke abang-abang jualan fruit Iya ada gacha fruit disini Nah Seharusnya kalau misalkan lu Awal grinding nih Tempat awal tadi ya Nah sekarang kalau udah selesai Lu grindingnya disini Sampai level 30 Kalau gak salah Liatin aja nih karakter NPC ini level berapa? Berarti lu grindnya sampai level 15 Oh dari karakter NPCnya ya Iya Sesuai dari karakter NPCnya Di atas level 1 level dari NPCnya ya Iya kalau bisa 5 atau lebih Lu ikutin gua Biar kebal dari NPCnya Nah disini adalah tempat lu bisa mendapatkan fruit Coba lu kalau mau gacha silahkan Duit lu ada berapa? Ada 200 ribu dong 200 ribu kayaknya bisa ada Coba Ketonjok gak soor Gajah Yoi betul Gacha aja udah Pasti random dong Iya mahal Tapi lu bisa dapet fruit bagus Nah kalau untuk mendapatkan duit Lu ngerjain quest aja dari mereka-mereka ini Di setiap pulau itu ada fruitnya Apa tuh? Lu dapet apa? Itu apa? Dark ya? Dia dapet dark fruit guess GG gak itu guys? Lumayan gak? Itu lumayan lah pokoknya ya Itu bagus buat PVP Tapi Enggak itu bukan Logia sayangnya Eh gak tau sih gua Kayaknya itu Logia Kayaknya bagian dari Logia ya Ini Wah itu apa tuh Bang? Wah dia dapet Blizzard kah ini Gue cuman dapet ini coy Sampah Bukan spring Sampah ini pokoknya sampah Apakah lu mau makan ini? Ini Logia walaupun bagusan like Iya bagusan like Ini Logia Iya ini emang Logia Tapi bagusan like Dark itu buat PVP nanti Tapi Aku dipenyalak guys Iya bagusan like emang Jadi ini kita Supaya kasih tau Orang yang baru mati yang main Gimana caranya ya Iya nih Terus mah kalau udah dapet Misalkan udah dapet Logia Dan kalau misalkan belum dapet Logia gimana Bang? Kalau belum dapet Itu sampai terus dapet Logia Yoi Di klik kanan Atau di klik kiri Kalau di PC Nah kalau kalian udah punya Fruit Logia Ataupun Kalau gak punya Fruit Logia Bisa pake chop Chop itu juga dia kebal sama Serangan Tapi khusus untuk Pedang dia Kebalnya Jadi kalau ditoncok Ya lu bakal Meninggal juga katanya Nah Di setiap map Atau di setiap island Itu ada namanya Quest Nah lu coba aja Cari NPC yang namanya Quest disini Biasanya itu juga Bakal ditunjukin Dari kompasnya itu sendiri Nah lu baca Lu ajak ngobrol Quest-quest yang ini NPC ini Lu kerjain Dan semua tugas yang dia suruh Dan semua tugas yang dia suruh Entah dia suruh bunuh 8 monyet Atau 8 Apalah pokoknya Sekerjain aja tugas dari dia Nanti lu dapet XP tambahan dari NPC tersebut Gitu Jadi intinya kerjain quest Iya Selain itu juga Ngerjain quest juga Emang buat dapetin duit juga Naik level Naik level juga lah Pasti Mencet J deh Kalau nggak salah JK Nah itu hitam Nah itu dia haki Oke 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 Nah ini kan bukannya senjata Kaido bang Mana Emang ya itu senjata Kaido Dia ada yang ganggu Bang 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 Kalah gue guys Ya iyalah Budha kan bukan buat PVP co Dia Portal dia Jadi itu ada Itu adalah Ada berapa Gue emang cocok Buat grinding Amba juga Fruit yang cocok Buat PVP Iya gitu Jadi Kayak contoh nih Buah-buah Ini buahnya itu cocok Buat ngegrinding Iya Ini buah cocok Buat ngegrinding Nah buah yang dia ini Yang kanan ini Itu cocok buat dia PVP Buat lawan player Gitu Nah betul Seperti Dart Tadi Dark Lo kan dapet Dark Itu tadi Cocok juga buat PVP Juga Nah buat Grinding Kalau misalkan Udah dapet fruitnya Lo grinding aja Sesuai NPC Selain itu Di lautan pertama Itu juga ada Aksesoris Atau item-item Yang berguna Untuk lo Grinding juga Contohnya ada Pedang Gue bisa tunjukin pedangnya Bentar ya Nah Ada contohnya Pedang ini Ini pedang bisa lo dapetin Di lautan pertama Ini adalah salah satu Pedang legendary Kalau gak salah Bisa lo dapetin Di lautan pertama Caranya itu Ada Lumayan ribet Karena Kita harus ngerjain Teka-teki Yang diberikan oleh NPC Lalu kita Mengerjakannya Dan kita harus Melawan boss Yang dimana Lumayan kuat Untuk di lautan pertama Dan baru Kita bisa Mendapatkan Legendary Sword ini Jadi Lu lihat Lu mau Fokus kemana Dulu Kalau misalkan Lu kayak Mau pedang Lu mau Mau pakai pedang Terus-terusan Berarti Startnya Nanti pedang Nah Lu harus cari Item atau Senjata pedang Kecuali Kalau misalkan Lu mau Fokus ke Fighting Fighting Style Contohnya Ada Fight Style Sanji Atau Dark Step Fight Title Sanji Kan Lu tau Nonton One Piece Kan Lu Ada juga Electric Dia kayak Nyerang Nyerang Pakai Listrik Itu Kalau gak Salah Di One Piece Yang punya Ming Yang Buat Binatang Binatang Gitu Lu Belum Nonton Parah Lu Penonton One Piece Masa Gatau Grinding Aja Dulu Dapatin Jadi Lebih baik Fokus Di si Pertama Itu Grinding Ya Grinding Aja Pokoknya Di Lautan Pertama Menurut Gua Grinding Tapi Kalau Emang Lu Mau Ngerjain Side Quest Side Quest Atau Kayak Dapat Item Atau Pedang Legendary Kayak Cyber Ini Ya Boleh Boleh Aja Sih Karena Tapi Ya Walaupun Ujungnya Di Lautan Kedua Sudah Gak Guna Juga Iya Soalnya Ya Teguh Selera Iya Betul Itu Oh Kalau Menurut Gua Si Ya Itu Tadi Kan Ada Yang Di Lautan Pertama Cuman Grinding Doang Karena Itu Buat Ngumpulin Ngumpulin Senjata Kali Atau Koleksi Kita Voting Paling Bisa Cok Paling Bisa Tidak Caranya Yaudah Apa Nih Lu Kan Lu Yang Main Nih Lu Maunya Apa Nih Gua Kasih Lu 5 Juta Lu Enggak Akan Bisa Cok Tidak Akan Bisa Mengalahkan Gua Lihat Ini Haki Gua RGB Bos Lihat Iyalah Lawan Boa Ayo Aja Kataku Wah Sinzo Wasasageo Kabur 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 Mau lari Kemana Wah 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 Oh my God Bisa loncat Juga Da Hek Emang Kan Gue bilang Apa Buddha Itu Bagus Buat Grinding Di Lautan Kedua Dan Ketiga Dah Ayo Let's Go Buat TV Bang Cek Iya Nanti Kita Buat Conten Lui Terus Nih Kita Disini Ngapain Bang Lu Grinding Aja Dulu Coba Ya Lu Grinding Vings Dabat Tarkan Jadi Dia Dapet Barannya Muda Cad 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 Cep 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 oke gimana lu tau, HP nya gimana? item gimana? pengen pengen ini ini oh hahaha ini 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 salasnya ini salasnya 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 kita di silu kita pake ya jadi silu kita pake kalau mau kasih 2 lu harus grinding dulu sampai level 750 iya nggak gua ngasih tau doang kalau lu mau kalau lautan kedua lu harus grind sampai level 750 jadi lu ya lu grinding aja dulu ya saat sekarang sampai level 750 nanti ngomong sama gua jol selamat menikmati